Aksi Solidaritas Seribu Lilin yang digelar oleh Ormas Horas Bang Sobatak atau HBB Jambi di depan kantor Gubernur Jambi untuk mendiang Brigadir Nobriyansah Yosua Huta Barat batal dilaksanakan. Aksi tersebut akan diganti dengan kegiatan ziarah ke makam Brigadir Yosua. Ormas Horas Bang Sobatak atau HBB Jambi yang akan melaksanakan Aksi Solidaritas Seribu Lilin di depan kantor Gubernur Jambi untuk mendiang Brigadir Nobriyansah Yosua Huta Barat pada hari Sabtu 23 Juli 2022 batal dilaksanakan. Memahami saran yang diberikan kepada Cambi Irjen Arahmat Wibowo, Wakil Ketua DPD HBB Cambi Tigor Sagala membenarkan pembatalan aksi tersebut. Dan akan diganti dengan kegiatan ziarah ke makam Brigadir Yosua, hal ini dinilai lebih bermanfaat dan diharapkan sedikit banyak menghibur duka keluarga almarhum. Sesuai dengan arahan Pak Kaburda bahwa kami tidak melakukan lagi bahkan dihir yang bertempat awalnya kami muncul di tempat kantor Gubernur atau di alamannya, kami dan ikat dengar bagaimana kami supaya menyampaikan buka cita kepada keluarga Bapak Huta Barat, yaitu orang tua almarhum daripada Brigadir Yosua Huta Barat. Sementara itu, Kabupaten Cambi Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo sangat mengapresiasi keputusan yang diambil Ormas DPD HBB Cambi ini. Setelah berdiskusi, Ormas HBB sepakat untuk mengganti aksi tersebut dalam berziarah ke makam almarhum dan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang rencananya besok malam itu akan membakar lilim sebanyak sering dalam bentuk simpati kepada keluarga. Kami sudah beri informasi dan Ormas HBB sepakat kegiatan itu tidak dilaksanakan. Diganti dengan wujud yang lebih menentuk kepada keluarga dalam bentuk siaran dan memberikan penghiburan kepada keluarga. Iqbal, Cek TV, melaporkan.